Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Teman-teman dengan Niko Tomi Channel Seperti biasa untuk kali ini Kami akan menempuh perjalanan Dengan kendaraan kami Dalam cuaca yang cukup mendung Namun Sambil berkendara kami tidak lupa Selalu kami untuk Menyimak informasi seputar Sebab bola Timnas Garuda kita Terlebih Penting yang paling kami sering Simak adalah channelnya Bung Ropan Bagaimana pendapat Bung Ropan Tentang sebab bola kita Pasca dilantiknya Presiden dan Menteri kita yang baru Simak terus video kami Selamat menyaksikan Intro Di era pemerintahan baru Presiden ke-8 Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Tentunya Banyak harapan dari masyarakat Indonesia Pencinta sebab bola Agar Agar Pemerintah saat ini Bisa Lebih memperhatikan Tentang Dunia olahraga kita Khususnya sebab bola Dan Saat ini yang menanti adalah Untuk Proses Di Ambil sumpah Ya adalah Kevin Dix Jadi ini era baru Bagi Pak Prabowo Dan Mas Gibran Ini dengan Kevin Dix Kalau dia cepat Untuk di bulan November ini Akan bermain melawan Jepang Nah Itu yang Diharapkan sekali oleh Para netizen Penggemar sebab bola Kita Mumpung masih ada waktu Ya Tinggal Sat set Sat set Untuk bisa Ada gebrakan pertama Di pemerintahan yang baru ini Dan Kedepan Saya pikir Akan ada gebrakan-gebrakan lain Dan itu sudah ada dalam benak Ketua Umum PCC Ya Kebetulan juga Ketua Umum PCC kita Pak Erik Tohir juga masuk Di dalam kabinet Merah putih Yang sudah diumumkan oleh Pak Presiden Pak Prabowo Dan Tetap menjabat sebagai Menteri BUMN Mantap Mantap Dan sebagai Ketua Umum PCC Mantap Tentunya Pak Erik Ingin Melakukan yang terbaik Lukungan yang kuat Tadi Presiden Terpilih ya Pak Prabowo ini yang membuat Pak Erik tentunya akan Bergairah Semangat Untuk mendatangkan Pemain-pemain yang top Karena Di belakang dengan adanya Kevin Dix Saya rasa sudah oke Cukuplah Ya untuk sementara ini cukup lah Ya sudah banyak Kita di belakang yang kuat Bahkan Kali dan Kevin Dix ini kan bisa Menyatu dengan Jai Ises Misalnya Mesh Hilgers Membentuk Tiga tembok yang kuat Bahkan Kevin bisa bergeser ke kanan Dan Bisa memberikan kesempatan Kepada Justin Hapner Atau Rizky Rido Untuk bermain bersama dengan Jai dan Dengan Mesh Hilgers Jadi makanya Kuat ya Karena kita juga masih punya Jordi Ya apalagi kalau memang Elkan Bagot bisa Kembali lagi ke tim nasional Sehingga kita akan kuat Di jantung pertahanan Karena di kiri kita punya Ferdong Punya Sain Punya Arhan Kan disana oke Kita masih punya Nathan Yang bisa bermain di belakang juga Jadi memang banyak Sekarang fokus Kita Atau Di era Pertorik sekarang Untuk Bagaimana mendapatkan Pemain Di lini serang Nomor 9 Yang terus Kan berpacu dengan waktu Di samping gelandang Nah siapa tau Untuk berikut Jadi era pemerintah yang baru ini Bahwa Gebrekan itu ada Setelah Kevin Deeks Akan datang lagi Misalnya Untuk gelandang Jairo Redewald Yang sekarang Bermain di Royal Antwep Ya Royal Antwep ini Antwep ya Di Belgia ya Dia dari Crystal Place Dan sekarang pindah Jadi ini pemain yang Syarat pengalaman Jadi kalau cocok Kalau ada di gelandang Ini mantap nih Bersama Dengan Tom Hai Karena kita tau kita punya gelandang Asli baru mantap itu Wih mantap benar Harus dapat itu Pemerintahan yang Barunya harus dapat itu Jairo Redewald ini Nomor 9 Sangat-sangat Bagus untuk kita mengarungi Paling tidak Di bulan Maret Dan bulan Juni Yang akan datang Karena ada 4 pertandingan Di 2025 Kita akan bertarung Melawan Australia Dan juga akan menjamu Bahrain Kemudian pada Juni Kita akan Bertarung melawan China Dan akhirnya Kita akan menuju Menutup Pertandingan Di Jepang Melawan tim Jepang Jadi kalau ada Jairo Untuk Kuat Karena kita Butuh poin lagi Nah di depan Siapa tau Ada berubah pikiran Oleh Romeni Benar itu Oli Romeni Wah mantap Sudah itu Bung Sudah di PCC Sedang dilihat Tinggal Dipanggil aja Mauro Silas Sudah bilang Saya siap Untuk data Jadi siapa tau Untuk Di next Ini ada Tiga pemain ini Cepat di Eksekusi Untuk bisa memperkuat Tim nasional Kita Jadi kita akan tunggu Gebrakan saat ini Dari Pak Erick Dan juga dengan Pemerintah dukungan yang kuat Dari Pak Prabowo Tentunya Karena Saya pikir semua Akan saling bersinergi Dan mendukung Kalau itu baik Buat Bangsa ini Buat tim Indonesia Mengapa tidak Untuk terus disupport Termasuk Pemain-pemain diaspora Yang akan datang Memperkuatan ala luhurnya Karena mereka semua Punya garis Keturunan Ya Entah dari kakek Nenek Dan juga dengan Orang tuanya Ibu Ayah Tentunya ini perlu Karena mereka juga punya hak Untuk membela itu Dan mereka Kalau sudah jadi Warga negara Tentu nasionalisme mereka Yang tidak diragukan lagi Sangat-sangat tinggi Sangat kuat Nah itu terlihat dengan Jai Ya kita bisa lihat Dengan Ferdong Martin Pass Sain Sandi Semua Yang terakhir bersama dengan Eliano Semua punya Jiwa yang sangat tinggi Karena Semua sudah Orang Indonesia Tidak lagi kita harus Bilang-bilang pemain Naturalisasi dan segala Enggak Mereka adalah putra-putra Terbaik Indonesia saat ini Sudah warga negara Indonesia Dan pemain Indonesia Dan makanya mereka itu Terus Bertarung Bertempur Demi mengangkat nama Indonesia Semoga Ya Kevin Dick ini Cepat Karena dia tidak sabar lagi Sepertinya Kevin Untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia Sayang kalau dia tersedia Di bulan Maret Memang Paling bagus dia di Maret Tapi kalau lebih cepat Ya Lebih cepat Lebih bagus Lebih baik Nah itulah Mumpung masih tanggal 15 November Yang akan datang melawan Jepang Dan 19 melawan Arab Saudi Nah kalau ini tersedia Oke Kevin Dick saya pikir Nah untuk yang lain Menyusul Itu mungkin saja Di bulan Maret Ya akan datang Kalau di Viva Mesh Day Itu Di antara November Ada yang datang Biasanya akan begitu Datang untuk bersalaman Dan prosesnya nanti Jadi mereka bisa bermain di sana Sekarang tinggal dikebut Kevin Dick Semoga ini PCC Dan Pak Erik cepat Untuk bisa bergerak sama Seperti Sebelumnya yang terakhir Dengan Mesh Dan Eliano Yang begitu cepat Sampai di Ambil sumpah Di Belgia sana Jadi Bruxelles Jadi Saya pikir ini yang Kita akan tunggu Ya Dengan saya Bung Ropan Berbicara Ciao Terima kasih Bung Ropan Aduh penjelasannya Sangat Keren Sangat memotivasi Bagi Kami Apalagi Tentang Perkembangan Nasib Timnas kita Timnas Garuda Kesayang kita Di masa Pemerintahan yang baru Semoga saja Membuat Dampak Yang membuat Tim kita Menjadi lebih Meningkat lagi Baik teman-teman Perjalanan kita lanjutkan Sudah Hampir Sampai Ketujuan Terima kasih atas perhatiannya Semoga Penjelasan Oleh Bung Ropan ini Dapat memberikan Semangat Untuk kita Sehingga Kita selalu Berbaik Sangka Baik kepada Pelatih Dan Para pemain Tentunya Sehingga Dapat Membuahkan hasil Yang seperti Kita inginkan Mencapai Satu tujuan Masuk ke dalam Piala Dunia Di tahun Depan Ini Baik Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Selamat menikin Alakas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati